Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stasiun Tasik Malaya Wow, Stasiun Tasik hari ini banyak sekali penumpang ya Dan sekarang saya di Stasiun Tasik Malaya Mau menunggu kereta api Motis Selatan Ini adalah hari terakhir dia beroperasi Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada DJKA Pada pemerintah, Kementerian Perhubungan yang telah mensubsidi kereta ini Motis motor gratis, angkut motor bersama orangnya gratis Ya, orangnya cuma bayar 10-20 ribu doang Saya harap kereta ini wajib ada di mudik berikutnya Karena dapat mengurangi kecelakaan pemudik Karena motornya dinaikkan ke atas kereta api Dan pemudiknya ikut di dalam kereta Ini kereta yang bagus, program yang keren Semoga tahun depan tetap ada Motis cukup membantu kita semua Kita tunggu kereta Motisnya Nanti bersilang dengan KA Pasundan di Stasiun Tasik Malaya Hari terakhir di tanggal 4 Mei 2023 Dan hari pertama Motis Tanggal 11 April saya naik dari Stasiun Tasik Malaya Mengakhiri dan mengawali Atau mengawali dan mengakhiri disini ya Kita akan cegat Motis disini Dan saya akan naik tripnya sampai Stasiun Cipendari saja Oke Kereta api Motis Selatan saat ini sudah terlihat dan nampak Di hari terakhir kita naik Motis Selatan Motis Selatan dari Purwosari tujuan akhir Kiara Condong Masuk jalur 1 Semoga tahun depan Motis ini bisa tetap beroperasi ya Karena selain angkutan motor gratis ini Angkutan orang seperti saya juga bisa Dan disubsidi ya Itu yang menjadi kelebihan dari kereta Motis yang satu ini kawan Kereta api Motis terdiri dari beberapa kereta bagasi dan kereta api penumpang Motis Selatan Okupan sih Kak Motis di hari terakhir penuh Dan inilah orang-orang bergadang malam berarti ya Karena pemesanannya di hari H Kereta api Motis melintas Stasiun Indihian Kereta api Motis melintas langsung Stasiun Raja Polah Nah kawan di luar ekspektasi Ternyata kereta api yang saya naiki Motis Selatan ini Okupasinya penuh ya Padahal ini hari terakhir loh Kecepatannya 40 km per jam Kita melintas langsung stasiun Ciawi Ciawi, Ciawi, Ciawi Di sini melintas langsung ya Tiket saya full sampai Kiara Condong Pasti ya Tasik langsung Kiara Condong Motis itu tidak ada Jadwal dikai akses untuk berhenti di Cipendai Rencana saya memang mau ke Bandung Tapi bikin tripnya nggak panjang-panjang sih Rencana sampai Cipendai tapi kayaknya terlalu pendek Kita lihat saja nanti ya Yang jelas hari terakhir kita harus dokumentasikan ini ya Momen soalnya kawan Suasana Motis di Ekonomi 3 Penuh Jadwal dikai akses untuk berhenti di Cipendai Nah kawan sekarang ini saya sudah sampai di stasiun Cipendai Rencananya saya bikin trip sampai sini ya Tidak jauh-jauh sampai stasiun Kiara Condong Karena sudah sering juga saya mengabadikan Motis Tapi ini adalah momen Dimana dia beroperasi di hari terakhir Dan saya akan abadikan itu ya Stasiun Cipendai berhenti di sini sekitar 10 menit Untuk isi air, cek rangkaian dan lain sebagainya Terdiri dari kereta ekonomi Dan kereta barang Ini ada kereta makan juga di sini ya Jadi makanan yang ada di Motis itu Bayar ya Tidak gratis juga Lanjut saja lah kalau begitu bikin trip repotnya ya Gas ke Kita masuk lagi ke dalam rangkaian Motis Selatan ini Oke Berangkat, berangkat Hujannya besar banget ini eh Motis full set penuh Kita duduk di ekonomi paling terakhir Nanti paling closing di Karangsari ya kawan Terima kasih berangkat stasiun Cipundai berangkat stasiun Cipundai tempat waktu ya jam 13.55 mungkin nanti saya akan closing sekitar Karangsari ya berangkat bro ngopi bro lapar tapi ini mah canggih udah hujan tadi hujan deras kawan sekarang udah enggak wow kereta api motis selatan ini melintas langsung stasiun kesayangan ya stasiun Cipatuh kalau berhenti disini masanya turun lah disini nah 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 wah wah ngabut 50 km per jam nanti kita berhenti di Karangsari dan saya akan closing disana ya silang sama serayu di Karangsari 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 wah ya tinggal pulang sih deket dari rumah saya ini kita silang disini kita silang disini dengan ke asrayu kawan jadi kereta api serayu nanti bakal melintas langsung disini dan saya closing disini ya di stasiun Karangsari ini untuk di hari-hari selanjutnya tidak ada motis lagi ya motis ini sudah lah selesai semoga kita bisa bertemu lagi di tahunnya akan datang nih ya bisa mencoba lagi kereta yang satu ini serayu bentar lagi mungkin baru berangkat stasiun leles serayu 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 kasrayu ini kawan berhenti lagi di Cibatu memang kita harus jaga jarak disini ya peronnya sempit saya juga sampai nyender ke kereta oke kereta api serayu sudah melintas disini terima kasih yang sudah nonton video saya kurang lebihnya mohon maaf mohon maaf jika videonya kurang masimal saya closing saja ya karena saya sudah sering mengabadikan motis perjalanannya dan Alhamdulillah sudah selesai motisnya berdinas di lintas selatan ya motis utara selatan tengah sama beresnya di tanggal 4 Mei haturnuhun Assalamualaikum Wr. Wb